Assalamualaikum bersama Anikmah Turasida Dalam video ini saya akan membuat tempe dan Saya membuatnya di musim panas Nah ini di musim panas beda dengan musim dingin waktu lalu Ini selama 24 jam ke atas Udah mulai berjamur ya setidak-tidaknya 30 jam lah Kalau musim dingin kan lebih dari 48 jam Ini musim panas cepet banget Nah cara membuat tempenya ini saya sangat mudah dan gampang Untuk pertama aku akan merendam kedelainya dulu Nah kedelainya ini direndam selama 12 jam ke atas ya Jadi kalau merendam malamnya oke dan paginya tinggal melanjutkan ya Setelah 2 black jam Siap dibuji Terima kasih telah menonton Setelah 5 menit mendidih Matikan apinya dan biarkan ditutup Diungkep Sekarang tinggal bilas Sekarang tinggal bilas Nah ini yang belum dibilas dan ini yang sudah dibilas ya Dan ini ampasnya Siapkan air yang dibak Sampai penuh Nah ini yang belum dibilas tinggal Diaduk aduk-aduk biar ngambang Nah nanti ampasnya akan di dalam air Nggak apa-apa nanti juga bisa disaring Airnya bisa dibuang di halaman untuk tanaman Dan Nanti kalau udah selesai baru dibilas semua Jadi nggak sebentar-bentar bilas Ini juga menghemat air ya Tinggal dibilas Bilasnya untuk beberapa kali Total ampasnya dapat segini Setelah Dibilas Sekarang masukkan ke dalam Panci untuk direbus kembali Isi panci Sampai airnya penuh Rebus Sampai mendidih Kalau udah mendidih Diitung 5 menit Kalau udah 5 menit mendidih Matikan api dan diungkep Setelah 5 menit Ya Saya matikan api Dan ini ditutup Diungkep Biarkan beberapa menit ya 45 menit gitu Setelah direbus dan diungkep Selama 40an menit Sekarang akan aku Bilas lagi Di air Masihkan menungkepnya Sekitar 40an menit Dibilas lagi Terus ditiriskan Setelah ditiriskan Sekarang siapkan kukusan Masukkan ke delainya Dan kukus Selama 15 ke 20 menit Setelah 15 menit Tiriskan Biarkan dingin Ini delainya Sudah benar-benar dingin Udah aku bagi 2 ya Kalau bagi 1 itu Terlalu banyak Untuk separohnya Saya siapkan 40 gram tepung beras 2 sendok teh Ragi tempe Satu setengah sendok teh Juga oke Saya gunakan 2 sendok teh Ragi tempenya yang Saya gunakan Seperti ini Jadi untuk Satu kilo kedelai Raginya Satu sendok teh Ini dicampur Jika menggunakan Tapioca Juga silahkan Bismillahirrahmanirrahim Dicampur sini Ragi dan tepung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saatnya untuk mengisi Disini saya menggunakan plastik Pastikan plastiknya Tidak terlalu tebal Ini plastiknya tipis sekali Kalau terlalu tebal Hasil tempenya Kurang begitu Oke Jika mau dengan Dibungkus daun pisang Juga silahkan Setelah dibungkusin Ditutup dengan rapat Dan ditusuk-tusuk Biar ada udara Untuk pergantian Pulak balik Ditata di Di rak Biar atas bawahnya Ada Air circulationnya Jangan ditaruh Di loyang Gitu saja Dan ini sudah siap Dan biarkan Di tempat yang hangat Akan aku Selimutin Dengan kain tipis Jangan terlalu tebal Ini kain tipis Setelah 30-an jam Tidak ada 48 jam Pokoknya Itu tempenya Sudah jadi Kita lihat Seperti apa Masih hangat Dan muda Nanti kalau udah Semakin lama Tempenya jadi tua Kalau muda-muda Gini Enak dibuat Sambal Nah Kalau musim dingin Itu Bikin tempe Ada jamurnya Setelah 48 jam Jadi Karena saat ini Cuaca panas Musim panas Itu Tidak sampai Tidak sampai 40 jam Sudah oke Jadi buat teman-teman Kalau bikin Kok punya aku Tidak ada jamurnya Tidak jadi Cuacanya Gimana Begitu ya teman-teman Dan kalau musim dingin Jangan nyalakan Pemanas areanya Biarkan Secara natural Ini kalau musim panas Gini Tidak Tidak aku simpan Dalam oven ya Cukup disini aja Aku selimutin Nah ini dia Tadah Cantik Ini semakin lama Nanti semakin memutih Ya tunggu aja Dibiarkan Dibiarkan Masih muda Masih fresh Unyu-unyu Mantep banget Oke Ini aku akan Bungkus sebagian ya Sebagian akan aku Bagikan ke teman Indonesia Ini aku akan Antar ke sana Dan selain tempe Aku bikinkan Kue lapis ya Ini tadi live streaming Di facebook Ini kesenangannya Kak Julia Karena aku taruh disini Dan ini tempenya Juga akan Aku Bagi Sekitar Empat ya Ini nanti Kalau dibekukan Dibungkus dengan Tin foil Dan Nanti ada teman juga Yang mau datang kesini Untuk mengambil tempe Ya Oke Ini dah Empat Oke sekarang Aku akan Antar ini tempe Kak Julia Waktu hari raya kemarin Itu nganterin saya Parsel Parselnya Mantep Dan yang ini Siap dibekukan Jadi awet Untuk Sewaktu-waktu mau Untuk menggoreng tempenya Bawang putih Garam Ketumbar Sedikit atau banyak Terserah kalian Lalu dihaluskan Jika ada kunyit Fresh Silahkan Saya pakai Kunyit bubuk Kunyit bubuk Nya dikit Kasih air Dan kaldu rasa Ayam Tempenya Semakin Semakin putih Ya Dimakan mentah Gurih banget Dicelupkan dalam Bumbu Biar meresap Kalau mau digaret-garet Saya gak suka Terlalu tipis ya Kalau mau ditipisin Ya dipotong Jadi tiga Untuk gorengnya Disini gunakan Tepung terigu Bro sedang Sekira-kiranya aja Mau banyak Ya kasih banyak Dan Yang pasti Akan aku campur Dengan tapioca Tapioca-nya dikit Beri sedikit Baking soda Bumbu tempe Sisanya Masukkan Makin memutih Habis ini Tempenya jadi tua Saat ini Masih muda-mudanya Oke siap Digoreng Yang aku masak Masak bumbu Sesuai selera aja Setelah dimasak Setelah dimasak Ini akan Aku panggang Jadi Kering Karena untuk Suami Tidak digoreng Kalau Manggangnya Dengan ragi ini Bisa kering Atas bawah Ini siap dipanggang Ikat tempe Dipanggang Dipanggang Sampai Terserah Mau 30 menit Atau 20 menit Terserah Dan ini yang Telah dipanggang Manggang Manggangnya Manggangnya Sekalian banyak Jadi biar Besok tinggal Ngangetin ya Kering Kalau mau Kering banget Bisa Lebih lama Ini tadi 30 menit Saja Jadi suami Bisa makan Tempe Tanpa Digoreng Di sini Ini juga Enak Jadi ini Tempe Selain digoreng Bisa dipanggang Lebih sehat Tanpa Minyak Silahkan Dicoba Resep Untuk Manggang Juga Di video Lama Waktu di Hongkong Udah ada Teman-teman Cek aja Disitu Ya Oke sekian Dan jumpa lagi Di lain kesempatan Terima kasih Dan bye-bye Yang digoreng Mantep banget Ini udah Nggak nyemin Banyak Ini walaupun Bumbunya Simple Mantep Terima kasih In